Seorang warga Cipendai, Kabupaten Bandung Barat berhasil menciptakan bel pendeteksi gempa. Produk inovatif tersebut dipamerkan dalam acara gelar teknologi tepat guna yang digelar di lapangan kecamatan Cipendai, Kabupaten Bandung Barat. Alat tersebut dianggap sangat bermanfaat dan menarik perhatian penjabat gubernur Jawa Barat, Muhammad Iryawan. Produk inovatif pendeteksi gempa yang diberi nama Shake Detector Linebell tersebut merupakan buah karya Agus Obrek, warga kampung Hegar Manah, Desa Nyenang, kecamatan Cipendai, Kabupaten Bandung Barat. Acara gelar teknologi tepat guna pada 7 hingga 19 Agustus 2018 lalu, produk Agus pun dipamerkan dan cukup menyita perhatian pengunjung acara tersebut termasuk penjabat gubernur Jawa Barat, Muhammad Iryawan. Menurut Agus, alat tersebut mampu mendeteksi adanya getaran dengan sensitivitas terendah 2 skala Richter. Dia menjelaskan produk hasil rekreasinya tersebut dapat mendeteksi kejadian bencana alam yang menimbulkan getaran, seperti gempa bumi, tsunami, dan bencana lainnya. Dan alat tersebut juga bisa menjaga rumah terhindar dari ancaman pencuri, karena bisa mengeluarkan bunyi sirine saat timbul getaran atau adanya sentuhan. Di tembok, posisi horizontal yang lepas, dan sudah tinggal pasang, tinggal ongkang, ini sudah doang caklak, kalau ada jucangan, diperkirakan 2 skala Richter, ini sudah bunyi. Takut siapa orang pada terjaga lah. Kalau tengah malam kan terjaga, takut kita kalau terjadi ketiba tembok. Nah itu saya menunggu mungkin ada respon secara pemasaran, sehingga secara kita menunggu. Membantu mulai BUMBES Pak. BUMBES dari pemasaran maupun nanti dari masalah segi pemodalan. Masa bakal bantu. Baru berpemodalan. Kemudian mudahan, walaupun BUMBES, dan kami akan membantu pemasarannya dan masalah pemodalan. Harry mengaku saat ini dirinya belum memproduksi alat ini secara massal karena masih sulit untuk pemasarannya. Namun jika ada yang berminat, dirinya menjualnya dengan harga Rp175.000 per unit. Dan hingga saat ini, baru pihak BMKG Tasikmalaya dan Sukabumi yang sudah menyatakan ketertarikan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV